Dalam rangka menindaklanjuti LHBPKRI, Komisi 3 melakukan rapat koordinasi dengan dua mitra kerja, yaitu Dinas Parawisata dan Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Banten, di mana penilaian keuangan Provinsi Banten kali ini mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Namun, meskipun mendapatkan WTP, Iskandar selaku Ketua Komisi 3 mengungkapkan, masih menemukan hampir di semua SKPD jadi penemuan-penemuan, baik penemuan yang berkaitan dengan aset, berkaitan dengan keuangan, dan berkaitan dengan kebijakan. Hari ini, Komisi 3 pun menanyakan sejauh mana progres SKPD dan tindak lanjut yang sudah dilakukan. Komisi 3 mempunyai keunangan untuk melakukan pengawasan kepada seluruh SKPD mitra kerja, salah satunya Dinas Parawisata dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Banten. Ini menjadi konsen Komisi 3 karena majuan pengembangan parawisata menjadi tanggung jawab bersama. Berikut hasil cuplikan wawancara dengan Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Pada hari ini kita rampat koordinasi dengan dua mitra Komisi 3, yaitu Dinas Parawisata dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Kenapa ini kita lakukan? Ini menindaklanjuti penyampaian BPK yang menyatakan bahwa penilaian keuangan Provinsi Banten hari ini sudah WTP, wajar tanpa pencualian. Walaupun wajar tanpa pencualian, kita masih banyak menemukan di hampir seluruh SKPD terjadi penemuan-penemuan, baik itu kaitan aset, kaitan keuangan, kaitan kebijakan dan sebagainya. Hari ini kita mengundang dua SKPD untuk kita tanyakan sejauh mana progres dan tindak lanjut yang mereka lakukan terhadap penemuan LHP BPK. Selain itu juga, kita juga menanyakan terkait dengan evaluasi realisasi kinerjaan dan realisasi anggaran yang mereka gunakan di bulan Januari, Februari, Maret, April, sampai April. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan, banyak sekali informasi yang kita penuhkan dan kita dapati dari hiri, dari pagi sampai siang hari ini, yang intinya adalah adanya perbaikan kinerja, ada upaya dan usaha dan dua SKPD ini untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk menetipkan administrasi juga termasuk terkait juga dengan non-ASN yang jumlahnya di Provinsi Banten mencapai Rp6.000, ini di luar ASN. Nah ini yang kemudian oleh Gubernur, oleh Sekdan dan seluruh SKPD akan dilakukan penataan, akan dilakukan penataan serampi mungkin sesuai dengan kebutuhan mereka di mana ditempatkan. Ya, sejak 17 tahun yang lalu, kita belum pernah mendapatkan WTP. Kemarin 2015, kita mendapatkan WTP, wajar dengan pengecualian. Tapi hari ini, kita mendapatkan WTP, adalah sebuah penilaian keuangan tertinggi dalam sebuah opini keuangan. Tentunya, beberapa hari yang lalu saya tertemu dengan, saya di Badan Anggaran dan ketemu dengan seluruh SKPD yang ketemukan adanya penumpuan. Mereka punya komitmen, punya komitmen yang kuat, punya kemauan yang besar bahwa harus ada perbaikan. Perbaikan-perbaikan baik kebijakan maupun penyelesaian aset yang sampai saat ini masih juga banyak aset-aset yang belum diselesaikan lebih baik. Apakah itu aset yang hilang, aset yang tidak ditemukan, aset yang diambil oleh pihak ketiga, dan aset-aset yang lain. Komisi 3 mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada seluruh SKPD Mitra, salah satunya Dinas Pariwisata dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Ini menjadi konsen kita karena tertibnya aset, kemudian kemajuannya pengembangan pariwisata menjadi tanggung jawab kita. Karena ini adalah tanggung jawab seluruh semua aset stakeholder, apalagi Dewan sebagai lembaga yang memiliki anggaran, kemudian melakukan pengontrolan dan komisi 3 juga, Dewan juga mempunyai hak untuk membuat perundang-undangan. Oleh karena itu, seluruh kebijakan SKPD yang berhubungan dengan komisi 3, kita punya kewenangan penuh untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Harapan dari kami, dari komisi 3, agar seluruh SKPD yang memiliki mitra, merupakan mitra dari komisi 3, agar mereka lebih meningkatkan kinerja mereka. Kedua, mereka harus mempunyai komitmen yang kuat, yang sungguh-sungguh bahwa mereka bekerja di SKPD berdasarkan pada aturan lain kepada undang-undang yang ada, dan mereka niat karena hanya untuk bekerja dan demi kebesaran Banten itu sendiri. Ya, Alhamdulillah pada hari ini kami dari Dinas Perwisata Provinsi Banten melakukan rapat kerja dengan mitra, yaitu komisi 3 DPD Provinsi Banten. Pokok bahasan yang pertama adalah mengevaluasi atau mengecek bagaimana tindak lanjut dari LHP PPK 2016. Ya, ada beberapa poin diantaranya pengelolaan barang dan jasa, penataan SDM, dan sebagainya, dan itu Alhamdulillah sudah kami jawab dan Dinas Perwisata sudah melakukan pembinaan terhadap seluruh jajaran terkait dengan pengelolaan barang dan jasa, dan terhadap penutupan rekening-rekening yang tidak dipergunakan lagi juga sudah dilakukan, dan analisis kebutuhan PKW juga sudah kami persiapkan untuk diproses ke PKD. Dan poin berikutnya adalah masalah bagaimana penyerapan anggaran 2017 untuk Dinas Perwisata, yang memang sampai dengan Mei ini baru sekitar 37 persen, dan ini juga sangat dimaklumi oleh pimpinan maupun seluruh anggota Komisi 3, karena perjalanan pun juga baru dimulai Maret ya, terkait dengan perubahan OPD, perubahan pengelolaan, dan juga perubahan dari Bank Jabar ke Bank Banten, yang kesemuanya membutuhkan waktu, sehingga secara konkret ini baru bisa dilaksanakan pada bulan Maret. Dan kami diminta untuk bisa menjawab beberapa masukan, maupun juga pertanyaan yang disampaikan oleh Komisi 3, dan juga diharapkan dapat menyampaikan rancangan untuk perubahan APBD 2017.